Halo selamat datang di channel Alphatana TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati sariawan pada anak tanpa rasa sakit. Sariawan merupakan satu dari banyak penyakit mulut yang paling sering diderita banyak orang, termasuk anak-anak. Walaupun sering disepelekan, sariawan yang terjadi pada anak dapat menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas, khususnya saat makan dan minum. Jika tidak diatasi dengan tepat, sariawan juga dapat bertambah banyak sehingga membuat anak merasa nyeri dan tidak nyaman. Lalu, bagaimana cara mengobati sariawan pada anak tanpa rasa sakit? Simak video ini hingga akhir, agar kalian paham bagaimana cara mengobati sariawan pada anak kita. 1. Berkumur dengan obat kumur Jika anak sudah memasuki usia sekolah, obat kumur bisa jadi pilihan pertama kamu untuk mengatasi sariawannya. Namun jangan lupa, pilihlah obat kumur khusus anak-anak. Minta anak berkumur sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Obat kumur memiliki kandungan antibakteri yang bisa membunuh bakteri jahat penyebab sariawan pada mulut dan mencegah terjadinya infeksi sekunder. Jangan lupa ajarkan anak berkumur dengan air putih setelah berkumur dengan obat kumur, ya. 2. Berkumur dengan air garam Untuk mengobati sariawan pada anak, caranya juga bisa dengan berkumur menggunakan air garam hangat. Air garam mampu membunuh bakteri jahat dalam mulut karena garam dapat memecah dinding sel bakteri jahat di rongga mulut. Setelah berkumur dengan air garam, mintalah anak untuk berkumur dengan air putih untuk menetralkan rasa asin di mulutnya. 3. Sikat gigi secara rutin Banyak anak yang tidak mau menyikat gigi saat sedang sariawan, padahal itu tidak tepat. Menyikat gigi penting dilakukan secara rutin, termasuk saat sedang mengalami sariawan. Mengapa? Membersihkan gigi secara otomatis akan mengurangi kotoran dan kuman dalam mulut sehingga proses penyembuhan sariawan akan semakin cepat. Apalagi jika menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang memiliki kandungan antibakteri. 4. Oleskan obat Selain obat kumur, saat ini juga tersedia obat sariawan yang pemakaiannya tidak menimbulkan rasa perih. Obat ini biasanya berbentuk gel dingin atau salep mulut. Cara menggunakan obat ini cukup praktis. Kamu tinggal mengoleskan obat tersebut secara rutin pada lokasi infeksi. Oleskan 2-3 kali sehari agar sariawan anak cepat membaik. 5. Minum air putih Minum air putih dapat menjadi salah satu cara mengobati sariawan pada anak. Pasalnya, kurang asupan air dalam tubuh tidak hanya menyebabkan kulit kering, tapi juga jadi alasan anak mudah mengalami sariawan karena mukosa kulit yang kering. Oleh sebab itu, pastikan anak mendapatkan asupan air yang cukup setiap harinya sesuai dengan kebutuhan hariannya. 6. Memakan buah dan sayur Untuk mengatasi sariawan, salah satu caranya bisa dengan konsumsi buah dan sayur secara rutin. Cara ini juga dapat mencegah munculnya sariawan. Kandungan vitamin C dalam buah dan sayur sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit dan mukosa anak, sehingga terhindar dari sariawan. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.